Halo teman-teman bagaimana kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team kita lanjut tutorial hidden skenario untuk pemain baru yang dapat hidden Ability Evolution ya Gerd Kaiser main Belanda striker dulu enggak jelas sama teman-teman ya Cuma sekarang lumayan kuat teman-teman Oke kita lihat ya kita cuma bisa pakai pemain Jepang ya jadi nggak bisa pakai pemain Jepang eh maksudnya nggak bisa pakai pemain selain Jepang sebenarnya enggak susah ini stage ya enggak susah ini tim yang gua pakai ya di masih muter nah ya jadi sebenarnya kalau nggak ngikutin untuk tim Jepang ini sebenarnya masalah ya yang penting Jepang cuma karena ada snow eh cuacanya salju ya gua pakai pemain anti salju 123 ya Matsuyama soda Matsuyama Soda sama Mitsugi ya sebenarnya ada satu lagi yang baru dapet hidden Nevo juga itu Nita baru yang Asia Qualifier kalau nggak salah gua lupa itu bisa dipakai ya dan itu kan Netherland Killer ya memang mungkin diciptakan untuk stage ini ngebantu cuma sebenarnya tanpa Nita pun bisa ya enggak susah juga Oh ya teman-teman yang belum subscribe channel gua jangan lupa subscribe kalau teman-teman teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke kalau kita lihat ya ini mirip kayak Challenger TX-5 ya lapangannya hampir setengah lebih itu salju ini cuma bedanya eh kalau Challenger TX-5 itu status musuhnya kan gede-gede udah gitu kita tiap abis matchup musuhnya hidup lagi musuhnya hidup lagi ya jadi ah berat untuk channel TX-5 nah kalau ini relatif lebih gampang relatif lebih gampang Oke sebenarnya ini musuhnya kalau dari AM ya dari AM ke belakang itu musuhnya kita ada 1-2 killer dan statusnya juga ini kecil-kecil sebenarnya kita main kita main cara pertama dulu ya kita main dari Matsuyama Matsuyama mana Matsuyama sini dong oke kita apa namanya kita tunggu Mitsuginya masuk ya untuk ball pertama kita cetak pakai Mitsugi misugi 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 misuginya highball ultimate overhead kick oke masuk ya sebenernya si doleman ini keeper dia ada pasif non-flying killer ya jadi bagusan pakai bagusan pakai high flying apa low flying gitu ya sebenernya cuman sebenernya nggak usah begitu juga bisa masuk temen-temen ya kita kasih aja shooter yang shooter Jepang kita yang kuat ya misalkan nih Aduh bentar Aduh bentar Aduh kencangan nih kita bawa kedua deh bentar ya habis itu kita autoin oke oke kalau kita perhatiin disini belum ada siapa tuh ini klipport ya ya karena ini klipport junior youth klipport eh klipport junior youth ini netherlands junior youth klipport itu nongolnya di rising sun ya habis rising sun dia lanjut ke the way ya oke soda wah kenceng juga soda nih kita coba soda gua nggak tahu dimasuk apa nggak kayaknya sih nggak masuk ya kayaknya nggak masuk klipport 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 soda yang tipe shooter nih kayaknya belum ada ya yang shootnya kuat banget ya kayaknya gua perhatiin belum ada ya temen-temen ya mungkin kedepan siapa tahu ada soda shooter yang kuat banget udah lama nih back nggak ada yang nge-shootnya kuat ya pelakir itu si siapa tuh yang baru brolin ya brolin ya tuh shooternya bisa 20 ribuan waduh lama banget deh nah kita shoot dari tengah nih temen-temen kita shoot dari tengah juga kita lihat masuk apa nggak nih rumahkan nih ombak kan nih doleman ayo bisa stopin nggak bisa ya doleman ah ya emang nih doleman ya temen-temen ya ya jadi yang pertama kalau temen-temen nggak punya shooter jarak jauh ya shootnya dari jarak deket ya atau nggak kalau punya misu gitu juga bisa ya mainnya dari sayap dari AM dari sayap ya Matsuyama ada soda kalau punya Nita baru gampang banget ya sebenernya nggak punya Nita juga gampang banget sih yang penting kita deket gawang kita shoot aja udah pakai juga juga def juga bisa juga yang baru juga bisa ya yang 97 yang full body stun nggak masalah ya oke kita daily gacha temen-temen daily gacha ngomong-ngomong update untuk dream collection ini belum ada ya dream collection belum ada mungkin besok ya kayaknya ya besok baru ada teaser kelihatannya rilisnya baru lusa ya kan besok tuh hari Rabu besok hari Rabu rilis hari Jumat nah DJ-nya belum tahu apa nih ya kalau gua sih prediksi Snyder ya Snyder DC belum ada loh siapa tahu Snyder DC Snyder plus Snyder DC terus plus apa tuh hidden evo ya kan moga-moga Snyder-nya warna hijau ya moga-moga Snyder-nya warna hijau udah mantep dah oke suram juga oke segi aja videonya temen-temen kali ini ya jangan lupa subscribe kalau temen-temen punya masukan temen-temen boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video sampai ketemu di next video u